Pemirsa Menteri Dalam Negeri, Cahaya Kumolo, menegaskan Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan jajarannya untuk tidak menghambat investasi di daerah sebab kunci pemerataan pembangunan tidak hanya terletak pada negara saja namun juga swasta. Untuknya diperlukan sinergi yang baik antara pemerintah dan investor baik dalam maupun luar negeri untuk menggerakkan laju pembangunan di daerah. Ya, saya kira arahan Bapak Presiden kepada jajaran Kemendagri sampai ke provinsi, kota, kabupaten yang pertama jangan menghambat investasi di daerah. Karena pertumbuhan daerah, pertumbuhan ekonomi untuk mempercepat pemerataan pembangunan, mempercepat kesejahteraan rakyat, kuncinya tidak hanya bertumpu pada anggaran belanja negara saja, tapi juga peran daripada swasta. Nah, saya kira arah pembangunan yang fokus, yang bersinergi, yang harus ada inovasi-inovasi diperlukan oleh setiap pejabat pusat dan daerah yang tentunya harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para investor, baik dalam negeri maupun luar negeri. Sepanjang tidak mengganggu aturan, harus adanya kemudahan, tidak mengganggu tata ruang daerah, saya kira tidak ada alasan bahwa pemerintah menghambat. Karena perizinan apapun sudah tidak bicara masalah minggu, tapi hari. Karena ini negara yang besar, perlu percepatan pembangunan infrastruktur ekonomi sosial, dan ini harus terus dibuat lebih baik.